Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi sama John Itung Oke teman-temanku sekalian, di kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana caranya mengganti baterai Xiaomi Redmi 4X Nah di tanganku ini sudah ready barang atau baterainya ya, baterai Xiaomi Redmi 4X Yang saya beli di Shopee guys, harganya lumayan, kalau boleh saya bilang ya murah lah Dan ya sopasti untuk kualitasnya standar guys, oke Nah ini kita beli di Shopee Rp35.000 dan sudah Rp4.000 guys terjual Rp4.000 unit, Rp4.000 biji terjual ini baterai guys Terus ratingnya Rp4.800, wow Nah itu berarti ya lumayan lah dengan harga Rp35.000 ini dan terjual Rp4.000 Ratingnya nyaris 5, 5 bintang, tapi disini Rp4.800 tidak masalah, itu lumayan lah Dan ya mungkin saya kira toko-toko pun mungkin berbelanja disini Saya beli di Shopee, di toko Global SPT Jambi Nah disini menjual seperpat HP yang murah dan berkualitas ya Dan rata-rata penjualannya disini ngeri-ngeri guys, banyak ya Banyak yang sudah terjual barang-barangnya disini Nah ini baterainya harganya Rp35.000 Dan untuk kualitasnya ya standar Kalau di konter-konter ya, saya nggak tahu di konter-konter di daerah teman-teman Tapi kalau di daerahku ini, saya tinggal di Braw, Kalimantan Timur ya Di Kalimantan Timur, ini rata-rata untuk penggantian baterainya ini Ada yang ngasih Rp200, Rp250, bahkan ada yang Rp300 ke atas Tapi rata-rata disini dengan kualitas segini Rata-rata harga pasarnya guys, itu Rp200.000 Oke, nah disini kita akan memasang baterainya Nah buat kamu yang misalkan nih ya, mau ganti baterai dan di konter itu lumayan mahal Ya udah, kamu beli aja sendiri disini ya Paling ongkirnya berapa, disesuaikan dengan daerah teman-teman masing-masing Kemudian kalau teman-teman itu nggak bisa bongkar HP-nya ya, bisa minta tolong dibukakan di konter dan minta gantikan baterainya ya Mungkin paling bayar Rp10.000 atau Rp20.000 lah untuk HP-HP yang menengah ke bawah seperti Redmi 4X ini guys Ya baiklah, kita akan ganti dulu baterainya ya Disini saya akan bertutorial bagaimana cara ganti baterai Xiaomi Redmi 4X ini Baiklah, langsung saja kita matikan dulu HP-nya guys Iya, kita matikan HP-nya Nah disini ya kita akan bongkar pakai obeng guys Dan disini obeng set ya Dan harganya lumayan terjangkau Ini obeng set Ini yang paling kecilnya ya Yang bisa dipakai untuk buka baut pada HP ini Nah tuh, harganya murah Berapa? Nah cuma Rp11.500 Di Shopee juga Cuma di toko lain Bukan global tadi ya Rp5.500 terjual Lumayan loh penjualannya Disini toko yang menjual di Shopee adalah Olala Jakarta Oke, silahkan dibeli guys Ini bisa dipakai untuk buka-buka HP ya Baut pada HP Oke, kita buka dulu Nah disini Kita cucuk dulu guys Iya Kita buka SIM tray-nya Kemudian dari sini Gunakan alat congkel Kalau susah pakai tangannya Hati-hati guys Disini ada fingerprint ya Nah itu Oke, ada beberapa baut disitu Kita akan buka pakai obeng yang tadi Kabel baterainya Tinggal congkel pakai kuku kita Iya Nah ini Kalau keras Jangan dipaksa Gunakan alat congkel Karena dibalik baterainya Ini ada double tip ya Iya Kita congkel Nah ini BM47 Ini gak tau ini Ini yang Original pabrik Atau pernah diganti juga Oh ternyata Mudah Ternyata mudah saja ini Congkelnya Apakah ini Baterai yang Super 4 juga Tuh Iya Hati-hati Jangan dipaksa guys Kalau gak bisa Jangan coba-coba dipaksa ya Pelan-pelan aja Oh Ini sepertinya yang masih Ori pabrik ini guys Karena double tipnya ini Saya tahu ya Kalau double tip yang Ori-nya ini beda Nah itu kayak gini dia Tuh Iya Nah berhubung ini Masih bisa Dilengketkan ya Ini double tipnya ini Ini langsung aja Kita lapis ya Tapi apabila Udah gak bisa Dilengketkan Ya Kasih double tip Barulah Ini masih bisa nih Masih Masih kencang ya Gak masalah Langsung kita Coba Pasang Ini baterai yang baru BM47 Yang harga Rp35.000 Guys Oke Iya Coba Wih dih Langsung Ngepress guys Dan coba Kita tes Iya Coba Tes Langsung Kita hidupin Oke Langsung Nyala guys Oke Teman-teman Kalau mau beli ya Silahkan beli Harganya cuma Rp35.000 Murah sekali Kalau di Kontor-kontor Untuk Pemasangannya ini Kita tahu beres Ya Kalau di tempat saya 200 ya Mungkin di tempat lain Ada yang Lebih murah kali ya Baiklah Kita langsung Pasang aja Cuma Kayak gitu doang ya Gak ada Yang gimana-gimana Tidak ada kesulitan Yang berarti disini Karena juga Memang HP-nya ini Ya Kategori Murah dibuka Mudah dibuka ya Tuh HP-nya Sudah hidup Diri Iya nah ini baterainya ada berapa persen ini Iya disini baterainya ada 58% guys Nah ini oke ya Disini udah kita pasang baterainya dan tinggal kita pasang backdoor nya ini Dan saya akan kalau ada waktu ya ini video ini pengen saya akhiri sampai disini Karena baterainya udah kita pasang ya Kalau ada waktu saya akan buat lagi video ini ya Video berapa lamakah baterai ini akan tahan Maksudnya kalau full berapa lama dia akan habis Kalau dipakai ini ya Nge-youtube atau ngetik-ngetik kayak gitu Tapi ya mungkin kita akan tes dengan menggunakan nonton youtube aja kali ya Nah disini udah selesai guys tinggal pasang sim tray nya Iya baterainya ada 58% ya bawaan dari sono nya dan disini udah selesai kita mengganti baterai guys Iya oke mungkin seperti kataku tadi kalau ada kesempatan nanti silahkan cek aja deskripsi Saya akan buat video uji coba atau review berapa lamakah tahannya baterai yang seharga 35.000 itu Kalau kita pakai nonton youtube Baiklah kalau belum saya buat saya belum taruh berarti linknya di deskripsi Nanti kamu cek-cek aja kalau ada kesempatan pasti saya buat dan ini sebagai pengetahuan juga ya Sebagai saya disini sharing informasi dengan baterai yang seharga 35.000 ini bisa kita gunakan ya Tahan berapa lama kayak gitu kalau nonton youtube Baiklah saya akhiri video ini sampai disini Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai disini dulu See you the next video my brother Bye yo Bye yo Bye Bye yo Terima kasih.